Hari ini Rabu tanggal 7 Februari saatnya kita panen Agunema huges Ini ditanam dengan media tanam jus kemuk sehat Ini pisah rumpun Nanti kita akan bongkar Begali mas, saya tak bongkar Karena kemarin ini cangkok, kita buka cangkokannya dulu Harapan saya induknya sudah keluar akar Nah, induknya sudah keluar akar Nah, ini kita bisa potong induknya nanti Kita taruh sini dulu, nanti dicuci Di sini, bukis juga anak Ini mas, siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, ini induk anak 7 dengan pot 20 Kita akan bongkar Cek Ini kondisi akal Keren Taruh dulu 1, 2, 3, 4, 5 Untuk anak 5 Tuh Ini jus kemuk sehat ini Jadi warnanya kelihatan Jus kemuk sehat Anak 1, 2, 3 Tapi ada tunas di atas Nah, supaya nanti Tunasnya tetap jalan, tidak di atas Kita akan potong induknya Panen anaknya Kita tanam Masuk ke bawah Nah, ini Ini habis Apa? Dibesarkan potnya Akarnya sudah baru-baru Sekitar 1 bulan setengah Kita Besarkan pot Nah, ini kelihatan warnanya Ini pakai media premium Dimix sama jus kemuk sehat Kita bongkar Terima kasih Nah, teman-teman Semih agung Untuk yang susah Dalam pembongkaran Kalau ini mudah Ini mudah Kita taruh dulu Kalau yang susah seperti ini Ini pasti susah ini Kita menggunakan steam Kita menggunakan steam Daripada resiko Kita kocok-kocok Begini nanti pada Ada yang patah Batangnya Nah, ini kita pakai steam Karena akarnya sudah Tuh Tobek daunnya Akarnya sudah Terlalu full Membentuk Membentuk pot Keren ya Ini tanam pucok tanpa akar Pakai super pokok Penyakit simp rendam Ini sama Nah, ini kita lihat Yang ini Kalau ini mudah Kita tidak perlu pakai steam Tapi kalau susah Nanti kita steam juga Ini kayaknya Kita perlu bantuan Lebih Untuk lebih Mempercepat Akar Medianya rontok Apakah tidak takut Patah akarnya Om misawa Enggak Selama ini Kita lakukan aman Nah, induknya sudah Yang kita cangkok tadi Sudah bawa akar Ya kan Lebih enak Kalau kita mau potong Pucuk induknya Ini kondisi akarnya Seperti ini Ini korban Dari media tanam Ke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pohon ini Ada yang pakai Gemuk sehat saja Ada yang Hitamik Gemuk sehat sama premium Luar biasa Luar biasa sekali Ini dulu panen Anak samping Teman-teman Jadi kalau anak samping Tepat Mengeluarkan Anaknya lagi Keren ya Akarnya Kalau ini Kita pelan-pelan Sada Ini lebih aman Pakai yang ini Harus dicuci om Karena saya mau potong-potong Ini Biar saya tahu Kondisi batang Kondisi akar Ini bisa dilihat Tunasnya sudah pecah Ya mas Ini juga pecah Ini Konggol induknya Ini di bawah Juga sudah pecah Ini cepat sekali Untuk jadi Induk Nah ini juga Di bawah Alhamdulillah Gitu ya teman-teman Nanti Proses potongnya Proses potongnya Nanti Akan saya update lagi Gitu Teman-teman Agro Indonesia Raya Seluruh dunia Dunia nyata Dan dunia maya Setelah kita Bongkar Kita bersihkan Teman-teman Semuanya Bisa melihat Bahwasannya Kondisi akar-akarnya Sangat luar biasa Ini yang coklat Ini akar-akar lama Akar-akar lama Tapi tidak busuk Yang rumpun Yang membentuk pot tadi Luar biasa sekali Dengan penanaman media Tanam yang Di Share oleh Semi Aglo Buat saya Ini sangat memuaskan Sekali hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rak hugus Rak hugus Itu rak hugus Itu rak hugus Ini juga hugus Dan ini hugus Hugus ini yang baru ke 3 hari yang lalu panen Anakan Dan masih ada yang beberapa yang loyo Tidak masalah Nanti mungkin 3-4 hari lagi dia akan naik Nah nanti kita akan sepilkan pada saat dibongkar Gitu ya teman-teman ya Jangan skip-skip Tetap pandangin terus Nah teman-teman Untuk yang rumpun Apabila teman-teman Mau menanam bonggolnya juga Kita bisa panen Rumpunnya kita potong Menisakan 1 atau 2 ruas Kalau misalnya kita sisakan Di sini Ini kan sudah ada mata tunas Mungkin lebih Cepat untuk tunasnya naik nanti Semoga tidak bermasalah Nah kita potong Dengan akar segini Sangat cukup ya Ini juga sudah ada tunasnya Sudah ada tunasnya yang Di batang atasnya Kalau misalnya mau ditanam begini Boleh Nanti ini bonggolnya bisa keluar lagi Tapi kalau misalnya enggak Mau ditanam Terpisah Bonggolnya diambil Biar bonggolnya nanti Keluar sendiri Boleh Kalau saya sih lebih suka Nanti ini tak pisah Di sini Nah begini Ini dengan akar yang sangat cukup Akar sehat Batang sehat Bonggol sehat Bawa tunas 1 Di sini masih ada ruas Setiap ruas Membawa mata tunas Ada 2 Kemungkinan nanti di bawah sini Ya who knows gitu Siapa yang tahu Itu Untuk saya sampaikan Kalau panen anak samping itu Lebih cepat menjadi induk Coba lihat Ini kan Anakan daun 3 Ya kan 1 1 2 Ini sudah membawa Taring 1 Mungkin di sini ada lagi 2 Ini tunas lagi Ini tunas pecah Ini tunas sudah jalan sedikit Kalau yang posisi seperti ini Saya akan memotong Dan saya akan sertakan Bonggol induknya Meminimalkan Stres Om posisi potongnya di mana Di sini nanti Teman-teman Semi aglu semuanya Semoga tidak salah potong Kadang-kadang Saat saya terburu-buru itu Suka Salah Posisi Potong Kadang ada tunas yang terpotong juga Pernah Ada pesan masuk Itu Datang gak saya matiin Tak buat video Jadi ada WA masuk Pelan-pelan Karena ada tunasnya Jangan sampai tunasnya tercapik Dan akarnya banyak yang rusak Jadi diperlukan Kesabaran Dalam memisah Nanti diperhatikan Dilihat teman-teman Banyak Nah ini Nanti prosesnya seperti itu semuanya Tergantung kita lihat anakannya Batang bersih Ada tunas satu Dua Tiga Empat Dan ini masih ada bonggol Siapa tahu kita cek Buka-buka Ada Tunas yang jalan Tuh Betul kan Ini Ya kan Betul Kelihatan gak Kita nanti akan pruning Kita potong-potong akarnya Kita kurang-kurangi Begitu ya teman-teman ya Menambahkan teman-teman Apabila ada anakan yang di atas begini Terus Terus Bila mana kita pisahkan itu Resikonya untuk induk terlalu besar Anaknya jangan dipisah Biarkan menempel di induknya dulu Dan kebetulan ini ada anak Tunas yang Tumbuh di Atas begini Nanti kita tanam Sedalam Di atas tunas ini Nah Sedalam di atas tunas ini Supaya nanti tunasnya juga bisa mengeluarkan akar Begitu ya teman-teman ya Ini setelah kita pisah-pisah Dapat dari enam pohon Dapat banyak Ini yang rumpun Jadi ini anaknya Sudah beranak satu Dua yang berdaun Terus tunasnya banyak sekali Nah ini anaknya Ini cucunya Cucunya sudah bertunas lagi Makanya ini tidak saya pisah Kalau dihitung pohonnya sudah luar biasa banyak Nah terus ini Ante yang saya potong Cuma Tiga Dua daun plus Tapi bawah Bunggol induk teman-teman Bawa bunggol induk Dia sudah bertunas Tunas Bawah ini tunas Nah ini juga Bawa bunggol induk Nah ini anaknya Tidak saya pisah Seperti yang Saya sampaikan di Depan tadi Ada Ya ini anak beranak Ada tiga Berarti ya Kita tutup pakai betadin dulu Nanti baru dikasih pasta antrakol Jadi luar biasa sekali Dari enam pohon Kalau kita dihitung Jumlah batang pohonnya Itu mungkin lebih dari dua puluh Karena ini ada Isinya juga ada Satu yang sudah berdaun Dua Nah ini Tiga Kelihatan dari ini aja Sudah lima Belum yang sana tadi Tetap semangat teman-teman Dalam bertani aglonema Buat yang ingin Mempraktekan apa yang saya lakukan Semoga bermanfaat Apabila ada manfaatnya Share ke teman-teman yang lain Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati